Intro Banjir setinggi hampir 2 meter masih menggenangi di perumahan dosen ikib Jati Asih, Bekasi. Dengan menggunakan perahu karet, proses evakuasi dan pengantaran logistik masih terus berlanjut hingga minggu siang. Perumahan dosen ikib Jati Bening, Bekasi masih terendam banjir 1 meter lebih. Sedikitnya 800 keluarga terjebak banjir di perumahan ini, namun masih banyak warga yang bertahan di dalam rumah. Petugas pun fokus menyalurkan bantuan logistik kepada para korban. Proses evakuasi berlangsung sejak kemarin oleh tim Basarnas dengan mengutamakan lansia dan anak-anak. Kalau di komplek dosen ikib ini hampir semua, gak ada yang gak kena, semua kena. Kalau dibilang kakak, saya hampir 7 RT, 1 RW ini, lebih kurang 700 sampai 800 kakak. Rata-rata di sini rumah sedada, bahkan ada yang lebih. Di rumah ya, lain di jalan. Kalau di jalan itu 2,5 meter di jalan raya. Meski di landa banjir, warga tidak selamanya larut dalam duka. Warga meluangkan waktu menangkap ikan, bahkan dengan bermodal jala warga tak segan menerobos banjir, sementara warga lainnya menangkap ikan di pintu air. Beberapa ekor ikan berhasil didapat, cukup menjadi hiburan mereka di saat banjir. Dari Bekasi, Bebi Kristami, Faisal Reza, Tomi Hadikusumo, INews, melaporkan. Sementara itu, banjir yang merendam perumahan Pondok Gede Permai Bekasi mulai surut. Hingga kini, warga masih berusaha membersihkan lumpur sisa banjir yang melanda rumah mereka kemarin. Banjir di perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Jawa Barat mulai surut. Tinggal sisa-sisa lumpur yang memenuhi rumah warga. Sedatnya, tiga RW di komplek perumahan Pondok Gede Permai Jati Asi, Bekasi terendam banjir kemarin. Banjir di perumahan ini mulai surut Sabtu malam. Meski jalan raya sudah mulai bisa dilintasi oleh kendaraan, namun lumpur tebal masih menutupi jalan. Ketebalan lumpur yang masuk rumah warga sekitar 5 hingga 10 cm. Ya, di dalam aja udah full ya. Jadi, hampir 2 meteran di dalam rumah ya. Kalau di luar itu hampir 2,5an lah. Surut jam berapa Pak? Ini kejadiannya dua kali ya. Yang pertama sudah surut, orang-orang warga sudah rapi-rapi, kemudian dikirim lagi banjir susulan. Ya, banjir susulan ini yang lebih tinggi, gitu, dari yang pertama itu. Hingga kini warga masih membersihkan rumah mereka dibantu anggota TNI dan petugas pemadam kebakaran setempat. Banjir di perumahan Pondok Gede Permai akibat hujan deras dan banjir kiriman dari daerah lainnya ditambah jepolnya tanggul, yang membatasi perumahan dengan sumai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Armalina, Muhammad Khoirudin, Ainyus melaporkan. Pemirsa ribuan warga terpaksa mengungsi karena tanggul Kali Citarum sepanjang 50 meter di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jebol. Ketinggian air di permukiman warga mencapai 3 meter. Kondisi terkini jebolnya Tanggul Citarum, Kampung Babakan, Banten, tanggal 21 Februari, jam 6 pagi. Kampung Babakan, Banten, Desa Sumber Urip, Pesamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuat ratusan rumah warga di tiga desa terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Ribuan warga yang panik melihat air di dalam rumahnya semakin tinggi, langsung meninggalkan rumah mereka dengan berjalan kaki sejauh 3 kilometer. Sementara barang-barang berharga tidak bisa diselamatkan. Sementara itu Kapolda, Metro Jaya, Irjenpol, Fadil Imran, dan Pangdam Jaya, Maizen, Dudung Abdurrahman meninjau Tanggul Sungai Citarum yang jebol di Kampung Babakan, Kecamatan, Pabayuran Bekasi, Kabupaten Bekasi. Akibatnya banjir melanda ribuan rumah warga dan merendam ratusan hektare lahan warga. Polri dan TNI berjanji akan membantu warga memperbaiki tanggul yang jebol. Banyak harta benda warga yang tidak sempat diselamatkan karena banjir datang sangat cepat. Mirsa hingga kini tanggul jebol di perumahan cahaya Kemang, Permai, Bekasi, Jawa Barat belum diperbaiki. Sementara itu banjir berangsur-surut dan warga mulai bersih-bersih. Banjir di perumahan cahaya Kemang, Permai, Bekasi, Jawa Barat berangsur-surut. Warga berjibaku membersihkan sisa lumpur di rumah mereka. Warga pun pasrah sebagian barang-barang mereka rusak akibat diterjang banjir. Sementara itu, sejumlah ruas jalan di perumahan ini rusak. Tanggul kali cakung yang jebol pun belum diperbaiki. Tanggul ini jebol saat hujan deras mengguyur wilayah ini. Warga berharap tanggul segera diperbaiki. Warga khawatir banjir kembali melanda permukiman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Teddy Suteja, AY News melaporkan. Banjir masih merendam perumahan Buminasio Indah, Bekasi, Jawa Barat. Saat ini ketinggian air mencapai 1 meter, sebagian warga pun dievakuasi. Banjir masih merendam perumahan Buminasio Indah, Bekasi, Jawa Barat. Saat ini ketinggian air mencapai 1 meter. Petugas mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Sementara sebagian warga lainnya memilih bertahan di rumah. Warga yang berada di rumah mendapat bantuan makanan yang diantarkan petugas. Menurut warga, banjir kerap terjadi setiap tahun. Namun, kali ini merupakan yang terparah. Banjir ini terjadi akibat luapan kali cakung setelah diguyur hujan deras Jumat lalu. Sebelumnya, ketinggian banjir sempat mencapai 2,5 meter. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AI News melaporkan. Luapan kali bantar Gebang membuat jalan raya setu bantar Gebang teredam banjir hingga 1 meter. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi terputus. Banjir yang merendam jalan raya setu bantar Gebang kecamatan Mustika Jaya memutus akses jalan antar kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter lebih membuat hanya truk yang bisa melintas. Bahkan pengendara sepeda motor terpaksa menaikkan motornya ke truk bak terbuka untuk melewati banjir. Banjir juga merendam sejumlah kota. Pertokoan dan warung makan. Banjir akibat luapan kali bantar Gebang setelah Bekasi dilanda hujan lebat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AI News melaporkan. Dampak erupsi Gunung Raung aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Banyuwangi, Jawa Timur masih ditutup. Selengkapnya sesaat lagi, AI Newsore segera kembali.